Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua pecinta sinetron love story di seris dimanapun kalian berada Jumpa lagi dengan mas Mimini yang akan membahas sedikit bocoran alur cerita untuk episode berikutnya Tentunya tonton videonya sampai selesai ya guys agar tidak terjadi kesalahpahaman diantara kita Di adegan berikutnya tentunya Kendra Wilantara mendapatkan satu masalah yang begitu sangat besar banget Karena Maudie berhasil dihasut oleh si Tante Anita Tetapi berkemungkinan itu semua hanyalah permainan Maudie dan juga Ken Agar rencana Ken dan juga Maudie bisa berhasil untuk menumbangkan perusahaan si Tangkurang Arman Dan di adegan selanjutnya juga tentunya kita bakalan disuguhkan dengan adegan yang lebih seru lagi ya Tentang romantisan Maudie dan juga Kendra Wilantara Pasalnya guys saat ini Ken sudah berakting di depan Tante Anita, Arman dan juga yang lainnya Memang saat ini Ken dan juga Maudie terlihat bermusuhan Padahal itu semua adalah suatu rencana yang bakalan membuat perusahaan si Arman bakalan tumbang Nah guys seperti biasa sebelum lanjut nih Alangkah baiknya bagi kalian yang baru bergabung dengan channelnya Mas Mimin ini Silahkan tekan tombol subscribe terlebih dahulu ya guys Dan juga nyalakan lonceng notifikasinya Agar kalian semua tidak ketinggalan notifikasi terbaru dari channel ini Nah guys di adegan berikutnya mungkinkah perkelahian antara Rama dan juga si Kendra Wilantara bakalan terjadi Pasalnya guys saat ini si Rama dan juga Ken mendapatkan masalah karena kedua orang tuanya Dan terjadilah percocokan antara si Rama dan juga si Ken Karena saat itu Tante Dinda berada di saat Ken dan juga Rama berkelahi Dan terpaksa Tante Dinda saat itu harus memisahkan keduanya yaitu si Rama dan juga si Kendra Wilantara Nah guys seperti biasa mari kita doakan buat pemain dan para kru sinetron of story di series Agar selalu diberikan kesehatan dan juga dimudahkan rezekinya Dan kita doakan kedepannya sinetron of story di series bisa bertengger di rating nomor 1 ya guys Amin amin ya roba lalamin Lalu bagaimana guys cerita keselengkapannya tentang si Wilan dan juga Dinda Apakah Wilantara bakalan benar-benar nekat untuk memberikan surat perceraian Tentang dirinya dan juga si Tante Dinda Pasalnya guys Wilantara saat ini benar-benar sudah habis kesabaran untuk menghadapi Perkataan dari si Tante Dinda Hingga membuat Wilantara yang saat itu nekat untuk pergi Dan meninggalkan si Dinda di rumah sendirian Nah guys nampaknya dia digana dengan berikutnya Ada penyesalan dibalik perceraian antara Dinda dan juga Wilantara Pasalnya Dinda saat ini benar-benar merana Dan saat ini benar-benar kesepian karena harus ditinggalkan oleh sang suami yaitu Wilantara Karena ulangnya sendiri Dinda saat ini harus menjadi janda dua kali Nah guys seperti biasa juga sebelum lanjut Jangan lupa juga untuk dukung terus Sinetron of Story di seri setiap hari tentunya yang tayang hanya di SCTV Satu untuk semua Dan jangan lupa juga ya guys untuk dukung terus channelnya Mas Mimin Sarmin ini Agar menjadi channel gede seperti channelnya para tetangga Lalu dimana kisah keselengkapan tentang si Arman dan juga si Emily Mungkin gak Emily dan juga si Arman bakalan Menjadi rumah tangga yang bakalan hancur Karena kedatangan Donna di Sinetron of Story di seri Dan Arman yang saat itu bakalan terpingcut hatinya oleh Rayuan mautnya si Donna Mungkinkah permusuhan antara Mao si Tante M dan juga Donna bakalan terjadi Untuk tahu alur ceritanya Terus simak dan terus tonton Sinetron of Story di seri setiap hari Tentunya yang tayang hanya di SCTV Satu untuk semua Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!